Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya akan mencapai 4,8 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan target pemerintah sebesar 5,3 persen. Ancaman resesi global dan perang dagang yang tak berkesudahan menjadi beberapa penyebabnya. Direktur program Indef, Berle Martawardaya mengatakan, Indonesia tidak bisa menikmati pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen seperti pada 2018. Indef melihat, hal ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang menurun dan transmisi investasi yang tidak sederha 10 tahun lalu. Hal ini disampaikan Berle dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia tahun 2020 dengan tema Kabinet Baru dan Ancaman Resesi Ekonomi. Selengkapnya, Berle Martawardaya. Pada pertemuan Bank Dunia IMF di Bali tanggal 12 Oktober 2018, Presiden Jokowi menyatakan masih terdapat banyak masalah yang membayangi perekonomian dunia. Perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Negara-negara yang tengah tumbuh mengalami tekanan. Dan banyaknya masalah ekonomi dunia. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Para hadirin yang berbahagia, sekarang sudah lebih dari setahun yang berlalu sejak Pak Jokowi menyampaikan pidato tersebut. Pak Jokowi juga menyampaikan himbawan pada negara-negara yang dunia untuk bekerjasama dan berkolaborasi. Dibandingkan tahun lalu, perang dagang masih marak. Masih banyak tarif yang diterapkan pada perdagangan antar negara. Banyak negara masih alami pertumbuhan ekonomi yang lemah dan tidak stabil. Inovasi teknologi terus mendisrupsi dan mengakibatkan guncangan di berbagai industri. Yang berubah pertumbuhan ekonomi Amerika, Eropa dan Asia Timur yang merupakan tujuan dari 52,3% ekspon Indonesia mulai alami pelambatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami pelambatan. Pada kuartal 3 2019 yang baru diumumkan, pertumbuhan PDB Indonesia hanya 5,02%. Lebih rendah daripada pertumbuhan PDB di kuartal 2 2019 sebesar 5,05%. Dan juga lebih rendah dari pertumbuhan PDB di tahun lalu kuartal 3 2018 yang sebesar 5,17%. Ada tren pertumbuhan yang melambat. Tahun 2019 masih sebulan lagi. Tapi tidak banyak skenario yang bisa terjadi sehingga pertumbuhan PDB 2019 bisa melebihi 5% sesuai proyeksi indef pada tahun lalu. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai akademisi dan peneliti, sudah cukup fakta dan data bagi kami untuk menyatakan bahwa saat ini bukan lagi coming. Economic winter has arrived. Economic winter has arrived to a global economy and will stay for a while. Musim dingin ekonomi dengan segala dampak dan konsekuensinya telah tiba di dunia dan akan berdampak pada Indonesia. Selain melalui jalur transmisi ekspor, ekonomi Indonesia juga akan terdampak melalui jalur transmisi investasi. Bila biasanya pada tahun setelah pemilu terjadi kenaikan investasi asing, FDI secara signifikan, setelah ada kepastian Presiden, Kabinet, dan arah ekonomi, maka pada tahun 2020 kita perlu bersiap-siap untuk tidak menikmati bonus atau bump dari FDI seperti 5 dan 10 tahun lalu. Ibarat kapal terbang, 2 dari 4 mesin ekonomi Indonesia ekspor dan investasi terindikasi akan berputar lebih lambat dibandingkan tahun-tahun lalu. Sehingga 2 mesin lainnya, konsumsi masyarakat dan pengelolaan pemerintah harus berputar lebih cepat untuk mengkompensasi. Para hadirin yang berbahagia, namun untuk tidak terjebak pada pesimisme, kita perlu ingat ada satu perubahan yang sangat penting dibandingkan tahun lalu. Bila tahun lalu Pak Jokowi adalah Presiden di akhir masa jabatan, maka saat ini sudah menjadi Presiden di masa awal jabatan dengan koalisi di parlemen yang kuat dan dukungan dari masyarakat. Pidato awal jabatan Pak Jokowi menetapkan 5 prioritas, yaitu kualitas SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Sekarang ketika LPJMN dan Rensa Kementerian sedang disusun adalah momen yang tepat untuk melakukan quick assessment, analisa, dan memberikan masukan yang konstruktif untuk 5 tahun yang mensejahterakan. Pertanyaan yang akan kita bahas di acara hari ini, diantaranya adalah, dapatkah Indonesia meningkatkan sejahteraan 40% terniskin dari rakyat Indonesia yang sebagian masih alami kurang gizi, stunting, dan kesulitan mencari sekolah berkualitas, sehingga bonus demografi tidak menjadi bencana demografi. Dapatkah Indonesia membalikkan deindustrialisasi dan menjadi negara, peng ekspor produk industri dan jasa yang kompetitif? Dapatkah Indonesia menghapuskan korupsi dan tingkatkan efektivitas pemerintah? Dapatkah Indonesia mengubah arah pembangunan yang saat ini masih menghasilkan pembakaran hutan, lubang-lubang hasil tambang, dan polusi udara yang menyesakkan penapasan? Pertanyaan besar yang perlu kita jawab, Can we make Indonesian economy great again? Peliti Indef dan peran asumber ahli akan menyampaikan kajian dan rekomendasinya pada acara di hari ini. Sebagai jawaban awal, sebelum jawaban tentatif definitif dihasilkan di akhir, saya ingin bisa memberikan jawaban awal bahwa dengan mengambil moto dari presiden lain yang mengalami pendidikannya tidak jauh dari sini, tepatnya di SD Besuki Menteng. Ketika menghadapi krisis yang lebih berat, Subprimer Gate 2009, moto yang selalu dibawa kemana-mana dan kemudian diplimatisikan oleh Presiden Obama adalah Yes, we can. Optimisme itu perlu kita untuk mendampingi arealisme. Kita tahu masalah, tapi juga berani dan mampu untuk mengekeluar dari masalah. Sebagai Muslim, mari kita juga berdoa untuk Indonesia dan saya menambahkan selain Yes, we can, Insya Allah. Insya Allah Tuhan yang mahasiswa terus melindungi dan memberkahi negara serta penduduk Indonesia. Insya Allah Tuhan Terima kasih.